Oke, Assalamualaikum Wr Wb Selamat datang di channel bersama Bersama saya Sandi Raham Kali ini saya akan review Yaitu Samsung Galaxy J7 Pro Jika anda bertanya Apakah Samsung J7 Pro Di tahun 2020 ini Masih pantas untuk dibeli Atau masih layak dibeli Jawabannya masih sangat layak untuk dibeli Karena Di Samsung seri Galaxy J7 Pro ini Memiliki kelebihan Tersendiri Nanti saya akan bahas Yaitu kelebihan Dari Samsung J7 Pro ini Sebelum kita lanjut di video Bagi yang belum subscribe Silahkan subscribe dulu di channel ini Untuk mendukung dan jangan lupa Like jika anda suka dan dislike jika anda tidak suka Serta loncengnya Untuk selalu mengetahui informasi di video ini Dan jangan lupa Untuk memberikan komentar Yang positif Jika ada ingin dipertanyakan Oke Jika teman-teman ingin membeli Samsung Seri Samsung Galaxy J7 Pro ini Di tahun 2020 Di sini akan saya bahas Satu persatu Kelebihan Mengapa Samsung J7 Pro ini Masih layak dibeli pada tahun 2020 Yang pertama Yang pertama Kita bahas Masalah Bentuk dan desainnya Untuk desain Samsung Tipe Galaxy J7 Pro ini Selain elegan Selain elegan Dan juga Samsung ini Praktis Dengan ukuran 5,5 in Dengan ukuran segini Kita bisa memasukkan ke dalam kantong Ataupun kita bisa Membawa Dengan mudah Kelebihan dari Samsung ini Di bahannya Di bahan Dilengkapi oleh Aluminium Atau Pool Metal Di bagian belakangnya Dan dilengkapi Dengan Dengan layar Super AMLED Sehingga Menghasilkan Layar yang cerah Dan juga Elite Atau Hemat baterai Dan juga Kelebihan dari Tipe Samsung Galaxy J7 Pro ini Untuk sistem Android Ini bisa Di upgrade Hingga Sampai ke Versi Android 9 Kita cek dulu Ini Tipe Android 9 Coba kita klik dulu Ini Sudah Bisa Ter-upgrade Ke Tipe Android 9 Meskipun Samsung J7 Pro ini Keluaran 2017 Tapi Untuk Fitur Dan Tipe Androidnya Tidak Ketinggalan Dengan Tipe HP-HP Mudah Sekarang Karena Sudah Dilengkapi Dengan Fitur Dengan Tipe Android Terakhir 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 Tipe Android 9 Untuk RAM Ini Dilengkapi Dengan RAM 3GB Dan juga Internal 30GB 30GB Itu Adalah Ukuran Standar Dari HP-HP Zaman Sekarang Walaupun Kita beli HP Sekarang Untuk RAM-nya Berkisar 32 Untuk RAM-nya Masih Di atas Standar Untuk Kamera Ini Bisa Dibacakan Di Aspek Di Google Untuk Kamera Depannya 13MP Untuk Kamera Belakangnya Juga Dilengkapi Dengan 13MP Dan Kelebihannya Juga Dari Tipe Samsung Ini Dilengkapi Dengan Layar Plus Di bagian Depan Dan Juga Di bagian Belakang Untuk Dari Pembahasan Kita Tadi Intinya Dari Samsung Ini Tipe Samsung Galaxy J7 Pro Ini Tidak Ketinggalan Dari Tipe HP Yang Keluaran Pada Saat Ini Meskipun HP Samsung Galaxy J7 Pro Ini Bisa Dibilang Sudah Jadul Iaitu Pengeluaran 2017 Tapi Untuk Desain Masih Masih Layak Dan Masih Sangat Pantas Untuk Kita Gunakan Itu Aja Review Kali Ini Semoga Dengan Video Ini Jika Anda Ingin Membelikan HP Samsung Yang Tipe Galaxy J7 Pro Ini Lebih dan Kurang Kelebihan Seperti Ini Semoga Bisa Bermanfaat Video Kali Ini Akhir Kata Saya Ucapkan Terima Kasih Terima